Berbagai macam kreativitas dihasilkan oleh warga, termasuk di Pasuruan yang mengkreasikan senam khas Kota Santri, namanya Senam Kondang. Seperti apa gerakan senam yang mulai viral ini? Berikut liputannya. Sekitar 500 peserta dari kalangan ibu-ibu dan lansia berkumpul di Taman Pekunjen Pasuruan. Mereka seperti tak sabar akan mengkampanyekan senam baru yang diharapkan jadi ikon Kota Santri ini. Namanya adalah Senam Kondang. Tidak seperti senam lain yang didominasi musik, senam kondang justru bermuatan lirik yang unik. Liriknya diambil dari tempat-tempat wisata, mulai dari wisata religi makam bahamit, mal poncol, serta makanan dan minuman khas seperti rawon, sate komo, dan minuman segar jamu bonagung. Selain itu, gerakan-gerakan senam kondang ini mudah dan gampang diingat. Berdurasi sekitar 6 menit, senam kondang terdiri dari 3 tahap, mulai dari pemanasan terlebih dahulu. Senam khasnya Kota Pasuruan ini bisa untuk anak-anak sampai dengan lansia, khususnya semuanya warga Kota Pasuruan. Pemerintah Pasuruan juga menyambut baik senam kondang ini. Diharapkan senam ini bisa lebih dikenal lagi oleh warga Pasuruan. Saya mengimbul dan mengharapkan mudah-mudahan organisasi wanita, organisasi masyarakat, dan masyarakat nanti untuk Pasuruan kondang ini sebagai akun untuk dikembangkan, terutama senam Pasuruan kondang untuk menuju masyarakat. Senam kondang juga akan dilombakan di tiap-tiap kampung, sekolah, dan instasi pemerintahan daerah. Yersa Priongko, Pasuruan.